Menghidupkan ekowisata mangrove di Desa Banyu Urib, Gersik. Desa Banyu Urib, Kabupaten Gersik pada masa lalunya mengalami tantangan keberlanjutan di bidang ekonomi dan lingkungan, yaitu penambangan pohon mangrove secara masif serta fenomena abrasi sejauh 300 meter sejak tahun 2007. Hal tersebut berdampak pada menurunnya hasil tangkapan penelayan, rusaknya ekosistem mangrove, dan terkikisnya lahan tambak karena abrasi di Desa Banyu Urib. Berangkat dari hal tersebut, pada tahun 2016, Pupuk bersama pemerintah dan masyarakat desa menyusun kerangka pembangunan ekonomi desa yang bertumpu pada pelestarian mangrove dan ekosistemnya. Salah satu solusinya adalah melakukan pengembangan ekowisata mangrove, di mana pentingnya menggerakkan kelompok nelayan untuk membentuk kelompok nelayan peduli mangrove. Kegiatan utama kelompok ini mulai dari melakukan pembibitan mangrove, penanaman kembali mangrove, dan upaya lain yang mendorong konservasi mangrove. Upaya ini pun berkembang, hingga terbentuklah pusat pembibitan mangrove yang cukup dikenal di Kabupaten Gersik. Pusat pembibitan mangrove tersebut menjadikan peluang lain bagi Desa Banyu Urib untuk pengembangan lokasi mangrove sebagai pengembangan ekowisata desa. Pupuk melakukan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan peran mangrove bagi kehidupan masyarakat khususnya nelayan. Dengan memperkuat boom des yang ada, inisiatif tersebut dijabarkan menjadi konsep desa wisata dan ekowisata yang operasional serta membangun jaringan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun akademisi. Proses tersebut berlangsung hingga tersusunnya ke rangka kerja pembangunan ekowisata mangrove sebagai bagian dari program kerja pemerintah desa Banyu Urib. Untuk melaksanakannya, pemerintah desa Banyu Urib kemudian mengalokasikan dana APBD desa sebesar Rp150 juta di tahun pertama. Selain pengembangan usaha pembibitan mangrove, BUMDES juga melakukan pengembangan usaha lain untuk menunjang ekowisata, persewaan perahu untuk keliling hutan mangrove, dan juga kafe yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Hingga kini, ekowisata mangrove Banyu Urib telah berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat. Banyak wisatawan yang berkunjung ke tempat ini termasuk bupati dan pejabat pemerintah kabupaten, bahkan provinsi. Menariknya lagi, bahkan peneliti datang dari berbagai universitas, termasuk peneliti asing yang melakukan kajian lapangan terhadap ekosistem mangrove dan masyarakatnya. Masyarakat desa pun semakin percaya diri, dengan diterbitkannya buku tentang proses pembibitan mangrove oleh masyarakat desa Banyu Urib. Usaha ekowisata ini juga telah mampu memperoleh pendapatan bagi desa sebesar Rp32 juta per bulan dari tiket masuk, parkir wisatawan, dan penjualan bibit mangrove. Itu pun belum terhitung dengan kunjungan penelitian yang rata-rata ada 30 penelitian per tahunnya. Ekowisata mangrove yang dikelola oleh BUMDES juga memunculkan peluang kerja baru dan profesi baru bagi masyarakat. Meskipun demikian, pada tahap awal desa Banyu Urib juga mengalami tantangan penting dalam pengembangan ekowisata desa melalui BUMDES, yaitu masih adanya kelompok yang mengkhawatirkan akan pengaruh masyarakat luar ke kehidupan masyarakat desa bila dibukanya akses untuk wisata. Namun, kekhawatiran tersebut kini mulai hilang dengan manfaat ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Kini, dengan menjaga dan mengembang biakan mangrove, hasil tangkapan nelayan kian meningkat. Semua dikarenakan semakin banyaknya mangrove yang menjadi rumah bagi habitat laut seperti kepiting dan juga ikan. Dengan melestarikan mangrove, lingkungan menjadi terjaga. Ekonomi desa dapat lebih berkembang dan berkelanjutan. Mari kita kuatkan desa untuk menjaga lingkungan dan ekonominya.